Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat berjumpa kembali sahabat FI motor channel Halo semuanya disini kami ingin membahas dua buah sekring teman-teman dua buah sekring ini jika sampai rusak itu efeknya banyak sekali komponen mobil yang tidak berfungsi teman-teman ini cukup membingungkan kita apalagi di tengah perjalanan yang pertama sekring am150 ampere letaknya ada di bawah dasber kemudi jika sekring am150 ampere ini rusak misalnya ya ini atau fusi beling alternator 100 ampere rusak atau putus ini barangnya nempel di aki ada pat-pat yang mendadak mati teman-teman yaitu speedo head unit motor van motor power window lampu sen AC motor blower semuanya ini mendadak mati teman-teman tetapi eh apa pat-pat yang masih tetap hidup juga ada teman-teman mesin mobil tetap nyala normal motor stater apalagi ya alarm central lock klakson lampu depan lampu kota lampu kabin lampu rem lampu hazard ini tetap normal tidak terpengaruh dengan putusnya dua sekring yang saya sebut di atas teman-teman selanjutnya jika sekring am2 15 ampere ini rusak seandainya saja ini ya teman-teman atau fusi beling yang nempel di aki main 60 ampere eh juga putus maka ini justru kebalikan dari yang pertama tadi teman-teman artinya eh pat yang mendadak mati adalah mesin menjadi mati mendadak eh motor stater alarm eh central lock klakson lampu depan lampu kota lampu rem lampu kabin lampu hazard ini mendadak mati semua teman-teman tetapi di sisi lain ada perangkat yang justru tetap hidup teman-teman yaitu speedo tetap hidup head unit motor van eh motor power window lampu sand AC dan motor blower oh iya teman-teman ada pun letak fusi beling atau sekring aki itu letaknya ada di samping aki teman-teman yang warna merah ini demikianlah dari kami untuk sahabat fi motor channel semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih